Kemarin saya membeli mobil Xenia tipe X Tahun 2008 Kita beli dalam keadaan cedera Tapi tidak terlalu parah Hanya sekitar mungkin 20% Cedera 20% Sebelah kiri depan Tulang depan tidak ada kena Hanya kita akan melakukan pengelasan Untuk kejelasannya Saksikan saja video ini Agar kalian Atau kita lebih paham untuk Mobil laka Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum guys Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kalian dilancarkan rejeki dan kesehatannya Amin Oke guys Kali ini kita akan mengecek Mobil Kita kemarin beli mobil Xenia Tahun 2008 Tipe XE Warnanya Grey Silver Grey Sedikit kehijau-hijauan Kita mau cek Kita lihat Bagaimana mekanik Beresin ini mobil Semoga mobil ini cepat selesai Agar kita cepat muter Penjualan Oke Terima kasih banyak Daihatsu Xenia Tipe XE Tahun 2008 Guys Warnanya Kalau di dealer Biasa disebut Aquamarine Tapi kalau kita Sesama pedagang Biasa menjemput Grey Kehijau-hijauan Mobil ini Cidera 20% Guys Sebelah kiri depan Kanan Kiri Belakang Utuh 100% Utuh Interior Dalam Utuh Ini interior Dalamnya Guys Utuh 100% Utuh Dashboard Utuh Bangku-bangku Jok Semua Utuh Kaca-kaca Utuh Yang di belakang Kanan Utuh Semuanya Guys Gak ada yang terluka Ini guys Kita lihat Dashboardnya Utuh Masih Original Total 100% Original Setir Masih Utuh Guys Ini yang Membedakan Tipe SI Guys Tipe SI Sudah ada Mirror Electric Ada Power Window Ini Baranya Masih Original Lihat Pintu-pintunya Masih Bagus Bodinya Masih Bagus Diketok-ketok Masih Kaleng Guys Tipe Xenia Itu Banyak Ada LI Yang 1000 CC Ada SI Yang 1300 CC SI Pun Banyak Ada Family Ada Deluxe Ada Sporty Kalau Ini Tipe SI Yang Deluxe Ini Dia Guys Tampak Sampingnya Terlihat Mobil Ini Sudah Depannya Sudah Dibongkar Karena Lagi Pengerjaan Guys Kita Mengembalikan Slebor Slebor Yang Pecah Dan Yang Rusak Ini Body Fender Kiri Ya Guys Ini Sudah Pecah Sudah Rusak Kita Tidak Bisa Perbaiki Dan Kita Memang Harus Ganti Guys Dan Ini Alat 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 Yang Sudah Rusak Sudah Tidak Bisa Dipakai Kita Sudah Membeli Dan Memesan Yang Baru Itu Bumper Yang Sudah Kita Pesan Guys Aslinya Sudah Rusak Itu Kita Pesan Nanti Kita Chat Ini Spare 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 Paca Guys Ada Lampu Lampunya Masih Utuh Guys Kacanya Masih Utuh Tinggal Dipoles Saja Karena Kusam Jadi Kita Tidak Usah Beli Lampu Lagi Karena Lampu Tidak Ada Pecah Ini Wipernya Wipernya Masih Utuh Juga Guys Apalagi Ya Tidak Ada Itu Sih Ini Guys Kita Perhatikan Mesin Utuh 100% Karena Mesin Tidak Kena Guys Kecelakanya Tidak Sampai Mengenai Mesin Ini Kita Perhatikan Tulang Tulangnya Coba Anda Lihat Secara Detail Lagi Tulang Masih Utuh 100% Utuh Tulang Bawah Juga Utuh Guys Itu Utuh 100% Guys Pak D Lagi Menutup Plat Yang Lubang Guys Diganti Dengan Plat Baru Agar Plat Kembali Utuh Guys Tidak Berlubang Pengelasan Ini Memang Harus Rapi Guys Karena Kita Menutup Lubang Plat Itu Coba Lihat Rapi Banget Kan Plat Yang Rusak Plat Aslinya Yang Rusak Kita Cabut Kita Ganti Hanya Sekotak Aja Guys Karena Dia Sudah Pecah Mobil Xenia Ini Di Pasaran Masih Harganya 90 Sampai 95 Juta Guys Tergantung Warna Tapi Kalau Mobil Ini Jadi Kita Hanya Jual 90 Juta Saja Karena Mobil Ini Kalah Warna Warna Favorit Biasanya Warna Hitam Dan Silver Sedangkan Ini Mobil Warnanya Warna Aquamarine Atau Grey Kehijau Hijauan Pak D Ini Serius Banget Ngelas Bodinya Guys Kita Memang Perfect Oh Ya Kita Sudah Memesan Kaca Depan Guys Karena Mobil Ini Kacanya Retak Sebelah Ujung Bawahnya Kena Benturan Mungkin Guys Ini Ujung Kacanya Guys Pecah Pecah Retak Tapi Kita Sudah Pesan Yang Baru Guys Oh Ya Kita Belum Lihat Kakinya Guys Ini Kakinya Sementara Kakinya Kakinya Itu Dibongkar Yang Kita Ganti Hanya Arem Kiri Depan Guys Tuh Lihat Kakinya Guys Utuh Masih Hanya Saja Sebelah Kiri Kita Bongkar Dan Arem Kita Ganti Nanti Ini Kaki Kaki Yang Di Sebelah Kiri Karena Kita Ada Perbaikan Kita Buka Semuanya Itu Grill Masih Utuh Di Kaki Ini Arem Haja Yang Kita Ganti Guys Yang Lainnya Sobekar Masih Bagus Semuanya Dari Balik Dalam Mesin Kita Lihat Selebor Platnya Masih Utuh Guys Yang Kena Itu Di Bawah Dekatnya Sasis Ini Semua Masih Utuh Guys Tulang Tulang Semua Masih Utuh Mesin Semua Masih Utuh Syukur Guys Gak Banyak Biaya Pak D Sudah Selesai Mengelas Plat yang Lubang Ini loh Guys Hasilnya Rapi Kan Ini Nanti Kita Samar Dengan Cat Sesuai Dengan Warna Bodi Dalam Setelah Pak D Habis Tembel Plat Tadi Saatnya Pak D Akan Memperbaiki Slebor Dalam Yang Rusak Ini Guys Ini Butuh Skill Yang Tinggi Guys Gak Sembarang Mekanik Yang Bisa Perbaiki Guys Karena Ini Memperbaikinya Dari Dalam Mobil Jok Dan Karpet Serta Kapsul Box Itu Harus Dibuka Guys Agar Tidak Lecer Saat Didorong Atau Digebuk Gebuk Ini Akan Dikembalikan Kesemula Guys Karena Platnya Itu Masuk Sampai Kedalam Ini Jok Dibuka Agar Tidak Kena Benturan Mengembalikan Slebor Yang Sudah Kena Benturan Itu Gak Gampang Guys Kalau Dari Luar Itu Harus Ditarik Kalau Dari Dalam Itu Harus Didorong Ini Ditarik Pakai Bantuan Cutrol Guys Menggunakan Cutrol Juga Pakai Skill Guys Orang Awam Seperti Saya Ini Gak Bakal Bisa Pakai Cutrol Kita Lihat Pak D Akan Menarik Slebor Ditarik Terus Pintrol 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 Sip Itu loh guys Perhatikan Slayboardnya maju ke depan Tuh dari ujung sana Ketarik dia Dengan cut roll ke puter 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 Ketarik dia guys Kalau saya gak ngerti makanya guys Hanya mekanik-mekanik Bengkel yang ngerti Yang bisa memakai Dari ujung Keputer Ketarik Memang dibutuhkan Ketelitian dan skill guys Pak D selalu bersabar guys Iya Dilihat lagi Di center Dipukul guys Pelan-pelan Pak D Waduh guys Baru saya perhatikan guys Ternyata di bawah dashboardnya Bengkok itu guys Aduh Gimana ini ya cara perbaiknya Masa karena Masalah segitu Kita harus ganti dashboard guys Apa dibiarin aja ya Disamar-samar dikit lah Dikit lagi guys Pak D sudah mengembalikannya guys Masih diketok-ketok Dengan Pak D Biarkan Pak D Menyelesaikan tugasnya guys Kalau mengikuti mobil ini Sampai selesai Videonya gak kelar-kelar guys Bisa jadi sampai 3 hari Video ini guys Oke sekian dulu Buat kalian yang sudah menonton Terima kasih banyak Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih banyak ya Oke terima kasih banyak Kalian sudah menyaksikan Video Saya ini Car Vlog Di Prabu Terima kasih banyak Semoga bermanfaat Untuk kalian yang belum subscribe Tekan tombol di bawah ini Yang ada tulisan subscribe Warna Merah Gratis Agar kita Selalu Bisa membuat Konten-konten Yang Bermanfaat Terima kasih banyak Saya mohon maaf Jika ada kesalahan Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak